Teman-teman yang terkasih, saya lagi di Gua Maria ya Sebelum hari gelap, sebelum gelap saya punya dua pertanyaan untuk kita Bukan dua sih ada banyak pertanyaan ya Yang barangkali mari kita renungkan bersama Yang pertama, pernahkah kita atau pernahkah Anda mengalami Pernahkah Anda dibohongi, dirugikan, dilukai, disakiti oleh orang lain Saya berasumsi kita semua pernah mengalami itu ya Karena kita adalah manusia yang masih hidup di dunia yang vanai ini Dan berhadapan dengan berbagai macam keunikan manusia, berbagai macam kepribadian Nah, tentunya kita pernah mengalami itu Pertanyaan saya yang kedua Pernahkah kita membawa itu di dalam doa kita? Saya percaya kita adalah orang beriman Orang beriman yang tentu semua pengalaman pahit itu, pengalaman negatif itu Pernah kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa Nah, hanya saja sadar nggak sih kalau cara kita berdoa itu terkadang keliru ya Saya hanya berspekulasi aja ya Ada beberapa jenis tipikal atau jenis doa-doa yang disampaikan oleh orang Yang pertama, ketika dia mengalami pengalaman pahit Dilukai, dibohongi, dirugikan oleh seseorang Dia itu doanya Kesannya buruk Dia menuntut balas Dia menuntut atau meminta balasan dari Tuhan Atau bahkan ekstrimnya Dia itu mengutuk Dia itu mengutuk Lalu yang kedua Ada orang yang berdoa ketika mengalami pengalaman pahit seperti itu Dia itu Ini sedikit lebih baik ya Dia itu Berpasrah kepada Tuhan Ya Mempercayakannya semua kepada Tuhan Sambil meyakini bahwa Tuhan pasti akan membalasnya Tuhan akan membalasnya Membalas Membalas perbuatan orang-orang Yang telah melukai kita Yang telah Merugikan kita Lalu Yang ketiga Ini jauh lebih baik ya menurut saya Dia itu Berdoa ketika dia disakiti Dirugikan Dibohongi Dipitna oleh orang lain Dia itu justru berdoa Meminta kepada Tuhan Supaya orang itu Supaya orang itu segera disadarkan Supaya orang itu segera bertobat Sadar atas kesalahannya Lalu yang terakhir Ini yang paling ideal sih Menurut saya Yang paling ideal itu Dia itu Ini adalah orang-orang yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan Menurut saya Dia itu berdoa Meminta berkat Dia disakiti Disakiti Dilukai Difitnah Digosipi Dirugikan Dan sebagainya Tetapi dia justru berdoa Kepada Tuhan Dia itu meminta Berkat Berkat Semoga Tuhan Semoga engkau memberkati dia Memberikan dia kesehatan Ampuni segala kesalahannya Nah dari Mungkin ada empat jenis itu Kita itu Termasuk di Termasuk ke dalam jenis yang mana Kenapa saya Tiba-tiba mengangkat topik ini Karena Kebetulan ya kemarin Kemarin saya Ketenggarong Kemarin saya ketenggarong Dan saya Bersharing dengan salah seorang Sahabat saya Dia itu Mengalami pengalaman kepahitan Dan bagaimana cara dia Menyampaikannya kepada Tuhan Ya dia bilang ya Pasti Tuhan punya rancangan yang terbaik Biar aja gitu Dia tidak memohon sesuatu yang buruk Nah berbanding terbalik Beberapa hari yang lalu Saya pernah mendengar Dari mulut seseorang Ya Dia itu berkata Setiap kali dalam Eka Risti Setiap kali dalam Eka Risti Saya Saya berdoa Saya kurang tahu Saya izin kutip kata-katanya Tapi Karena samar-samar Saya hanya sampaikan Kutip yang Yang saya dengar persis ya Kalau Begini kata-katanya Kalau itu dari saya Atau karena saya Begitu Saya keluar Tapi kalau itu Karena orang lain Begitu Karena orang lain Dalam Eka Risti Saya berdoa Sesuatu akan terjadi padanya Ya Atau Akan terjadi sesuatu Kepadanya Jadi ini Menurut saya itu Sangat tidak masuk akal ya Kenapa? Mari kita berpikir ya Berpikir Mohon maaf Saya tidak Mohon maaf Dalam hal ini Mohon bersikap Objektif ya Jangan bersikap Subjektif ya Saya menyampaikan ini Berdasarkan apa yang saya imani saja Berdasarkan nalar saya Ya saya tidak Mempunyai Sumber yang jelas Sumber Biblis Teologis Dan sebagian macam gitu Atau menurut ajaran katolik Nah Jadi Bayangkan dalam doa Dia itu Memohon Sesuatu yang buruk Kepada sesamanya Iya kan? Coba kita berpikir Dalam kehidupan sehari-hari Dalam percakapan sehari-hari Saja Mengutuk Menginginkan sesuatu yang buruk terjadi Itu adalah hal yang buruk Iya kan? Coba kita dalam percakapan saja Dalam percakapan sehari-hari Ada orang yang menyakiti kita Kita bilang Is Aku doakan semoga dia itu Terjadi sesuatu samanya Ih Bayangkan Itu saja dalam percakapan saja Percakapan sehari-hari Kehidupan sehari-hari Itu adalah sesuatu yang pantang Iya kan? Gak boleh kita bilang gitu Makanya kadang-kadang Kalau kita berbicara seperti itu Berbicara sesuatu yang buruk Eh gak boleh ngomong gitu Iya kan? Itu dalam percakapan sehari-hari Terus yang kedua Dalam doa Dalam doa Doa biasa saja Dalam doa biasa saja Mungkin gak Kita berdoa Tetapi memohon sesuatu yang buruk Supaya terjadi kepada orang-orang lain Terlepas dari fakta bahwa Orang lain itu telah merugikan kita Membongi kita Memfitnah Melukai Menyakiti dan sebagainya Wajar gak kita berdoa Kita berdoa Mohon sesuatu yang buruk Terjadi padanya Tapi ini Lebih Daripada doa Doa bukan sembarang doa Dibawa ke Ekaristi dong Jadi bayangkan Itu saya sangat terganggu Saya pribadi Sangat miris Mendengar hal itu Begitu Bayangkan dalam Ekaristi Dia itu memohon sesuatu yang buruk Kepada Tuhan Nah Berpikir secara logis ya Yang Ketika mendengar itu Yang jadi pertanyaan saya Yang pertama adalah apa Yang pertama Dia ngerti gak sih Esensi atau tujuan Dari suatu doa Kita itu berdoa Untuk apa Itu yang pertama ya Lalu yang kedua Yang kedua Kalau kita berdoa Sesuatu yang buruk Berharap sesuatu yang buruk Terjadi kepada Tuhan Kita bawa itu dalam doa Bahkan dalam Ekaristi Yang jadi pertanyaan saya Tuhan yang kamu imani itu Tuhan yang seperti apa Tuhan yang seperti apa yang kamu imani Sehingga kamu bisa memohon sesuatu yang buruk Kepada sesamamu Yang ketiga Kamu yakin Tuhan mengabulkan itu Dua seperti itu Itu saya sangat Apa ya Ini saya ngomong spontan aja Mohon maaf kalau alurnya Alur berpikir saya Agak lompat-lompat Karena ini saya berbicara Spontan aja Itu sangat tidak masuk di akal Tidak masuk akal saya Itu Dia memahami doa itu Seperti apa Bahkan anak SD aja Tahu sebenarnya Doa itu apa Berdoa yang baik itu Seperti apa Apalagi ini dibawa Kedalam Ekaristi Coba Dalam Ekaristi kan Dalam Ekaristi Coba kita itu berdoa Sesuatu yang Benar-benar dibutuhkan Dunia saat ini Ada banyak intensi Ada banyak wujud doa Yang Yang jauh lebih berbobot Ada banyak orang Yang membutuhkan Doa-doa kita Dari Misalnya Kenapa 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 Enggak berdoa aja Bagi orang miskin Berdoa Bagi anak yatim piatu Berdoa Bagi orang-orang Yang berdosa Mohon supaya dia bertobat Atau berdoa Mohon perdamaian Ya Mohon perdamaian dunia Mohon ketenangan Mohon kerukunan Antarumat beragama Berdoa Bagaimana supaya Pemimpin negara Sehat-sehat Bijaksana Ada banyak doa Sebenarnya Ya tapi Kenapa berdoa Dalam Ekaristi Dalam Ekaristi Saya berdoa Semoga Terjadi sesuatu Kepadanya Bayangkan Sangat tidak dimasuk Di akal Saya Saya tidak tahu Ini santo apa Atau Santa Oh bukan Kalau santanya Saya tahu Jadi Ada Santa Teresa Dari Kanak-kanak Yesus Salah satu Keteladanan yang Terkenal dari beliau Adalah Dia itu Masa hidupnya Selalu Berdoa Tidak ada henti Apa intensi doanya Dia berdoa Memohon Supaya Orang-orang Berdosa itu Segera Sadar Dan bertobat Dia berdoa Bagi orang-orang Yang berdosa Orang-orang Jahat Di dunia ini Semoga Mereka Bertobat Sadar Dan kembali Ke jalan yang benar Itu doa-doanya Lalu ada juga Santo Siapa Saya kurang tahu Pasti Tapi yang jelas Dalam Ekaristi Dia itu Dia meyakini Satu Ekaristi Saya persembahkan Untuk satu Keselamatan jiwa Itu Santo siapa Itu saya kurang tahu Persis yang jelas Keteladanannya itu Jadi ada banyak orang Yang dalam Ekaristi Dalam doa itu Memohon sesuatu yang baik Tetapi kok ini Memohon sesuatu yang buruk Itu Aduh Ini saya berpikir Nakal ya Berpikir nakal ya Tuhan yang kamu Tuhan yang kamu iman Itu Tuhan yang seperti apa Kamu memohon Meminta sesuatu yang buruk Di dalam Ekaristi Semoga sesuatu terjadi Kepadanya Sesuatu akan terjadi Kepadanya Dengan yakin Dia mengatakan itu Ini Saya mohon maaf Ya Kami itu Berdoa kepada Tuhan Atau berdoa Kepada yang lain Kamu berdoa Kepada Tuhan Atau berdoa Kepada yang lain Kalau kamu berdoa Kepada Tuhan Tuhan seperti apa Yang kamu yakini Imani Bukankah Tuhan aja Tuhan Tuhan lo pernah bilang Mintalah berkat Bagi orang yang Menyakiti kamu Mintalah berkat Bagi orang yang Menghutuki kamu Dan sebagainya Atau gak usah jauh-jauh Kalau ajaran cinta kasih Ajaran cinta kasih itu Ada banyak diwartakan Yesus Ajaran cinta kasih Isi Alkitab itu Dari perjanjian lama Dari kitab kejadian sampai Kitab wahyu itu Itu bisa kita ringkas Dalam dua kata Ya Semua isinya itu Sebenarnya Tujuannya satu Itu apa Cinta kasih Nah Kalau kita berdoa Memohon sesuatu yang buruk Lantas Itukah yang dinamakan Kasih Ya kan Tuhan lo mengatakan Aduh Mintalah berkat Ya Kasihilah musuhmu Ditampar pipi kanan Pipi kanan Berikan Eh ditampar pipi kiri Berikan pipi kanan Disuruh berjalan Sekian mil Berjalanlah Sekian mil Kemudian Bila orang meminta Pakaianmu Berikanlah jubamu Ya ini kamu Malah berdoa Memohon sesuatu yang buruk Gitu ya Ini mohon maaf Kamu itu Dalam Sedang merayakan Ekaristi Atau melakukan ritual lain Gitu ya Waduh hujan turun Oke Saya hanya memberikan Nasihat begini Kita tidak bisa lepas Dari namanya Pengalaman pahit ya Yang disebabkan oleh orang lain Saran saya Seminimal-minimalnya Mari kita bawa dalam doa Pasrahkan Semua Kepada Tuhan Jangan minta balasan Tetapi Percayalah kepada Keadilan Tuhan 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 maha mengenal Tuhan tahu Mengenal kita Dari ujung Rambut Sampai ujung kaki Tak salah rambut pun Yang luput Daripadanya Itu jauh lebih baik Kita memohon Keadilan dari Tuhan Biar Tuhan yang Mengadili Begitu Tapi kalau memang Lebih bagus Mari kita doakan Orang-orang yang Menyakiti kita Melukai kita Itu ya Kita mohon berkat Berkati dia Kita doakan dia Supaya bertobat Dan berubah Supaya Tuhan Memberikan dia Kesehatan Tapi itu Tingkatannya Jauh ya Sangat tinggi Tetapi Ya Kalau Kita masih jauh dari itu Seminimal-minimal ya Kita pasarkan aja Kepada Tuhan Pasti Tuhan Telah menimbang Semuanya Jangan Jangan Menuntut Menyetir Tuhan ya Tuhan Semoga dia itu Celaka Semoga Terjadi sesuatu Padanya Ya itu saja sih Dari saya ya Ya jangan Semoga kita Tidak keliru Mengimani Tuhan ya Kemudian ya Semoga Kalau ada orang Yang seperti itu ya Tidak usah kita Tiru Itu adalah orang-orang yang Apa yang saya bilang ya Imannya lemah Imannya Cara Sikap imannya Keliru Imannya lemah Bahkan Kalau mau ekstrim SDM-nya rendah Ya Iya dong SDM-nya rendah Masa dia berdoa Memohon sesuatu yang buruk Kepada Tuhan Supaya terjadi Kepada orang lain Lantas kalau Misalnya kebetulan ya Saya tidak Saya tidak percaya Tuhan mengabulkan itu Tuhan itu Maha pengasih Maha pengampun Saya tidak percaya Misalnya kebetulan terjadi Terjadi sesuatu yang buruk Lantas dia Dia bakalan meyakini Wah doa saya terkabul Lantas setelah dia meyakini Doa saya dikabulkan oleh Tuhan Doa saya yang buruk Kepada Tuhan Lantas dia bersyukur dong Bersyukur atas Sesuatu yang buruk Terjadi kepada sesamanya Mikir gak sih Iya kan Jadi Tolonglah Mending Saya sering mendengar Sharing-sharing orang Tetapi ini jauh lebih ekstrim Menurut saya Dibawa dong Kedalam mekaristi Se ekstrim-ekstrimnya orang Sebelumnya Yang saya dengar Biarkan aja Perkataan orang apa Sikap iman orang apa Biarkan aja Tuhan pasti balas nanti Semua ada balasannya Itu Ya Semua ada balasannya Itu Itu saja Menurut saya sudah ekstrim ya Pasti ada balasannya gitu Jadi kan kita menuntut balas dong Ya kan Berharap ada balasan Sebentar kamera saya Ya kan Itu saja sudah ekstrim Ini apalagi Mutlak secara eksplisif Dia mohon Semoga terjadi sesuatu Kepadanya Ada yang lebih baik Ada yang cukup baik Orang mengatakan Ya biar aja Tuhan Tuhan gak bakalan Diam kok Ya Pasti Tuhan Punya rancangan Tersendiri gitu Saya dikasih Cobaan seperti ini Pasti Saya nanti ada balasannya Dapat Berkat dari Tuhan Begitu ya Ya tapi Jauh lebih ideal Ajaran kita Sesungguhnya Ya kita itu Meminta berkat Bagi sesama kita Saya itu banyak Pengalaman Disakiti Dibohongi Di fitnah Di fitnah dong Digosipi Di fitnah Tapi saya tidak Pernah mengutuk Jujur Saya Belum bisa Saya manusia biasa Gak ada sayap Saya bukan malaikat Saya belum bisa Berdoa Tuhan Tolong berikan dia Kesehatan Tuhan Tolong berkati dia Saya belum bisa Berdoa Memohon berkat Kepada Orang yang menyakiti Saya Tetapi setidaknya Sekurang-kurangnya Saya tidak pernah Berharap Sesuatu yang buruk Terjadi padanya Enggak Enggak Saya itu meyakini ya Dia pasti bakalan sadar kok Gitu Enggak apa Saya lebih kepada Meyakini Oh Tuhan pasti punya Rancangan yang indah Begitu Tuhan tahu kok Tuhan itu Mengenal kita Jauh lebih baik Daripada siapapun Ya Tuhan kok Yang membentuk kita Sedari lahir Sedari kita lahir Dia pasti mengenal kita Gitu Jadi Semoga Kiranya video singkat ini Berguna bagi kita Jadi bahan Permunungan kita Ya Tuhan memberkati kita Salam Sampai jumpa